Dan seolah-olah kalau bukan Quran dan hadith, bukan dalil di mata mereka begitu. Mus'haf ini kita wakafkan. Wakaf itu ibadah. Ibadah itu perlu dalil. Dalil itu kalau cuma Quran dan hadith, apa dalilnya mewakafkan mus'haf? Salah kalau seandainya orang mengatakan, Ente ini mau ngapain sih nanya-nanya dalil? Kan begitu tuh. Itu juga sebenarnya gak etis juga. Nah berarti apakah kita harus menerima setiap perkataan guru kita, Ustadz, atau seseorang yang... Baik, kalau ada orang yang menerangkan, apa kita harus terima? Kalau cuma nasehat kayak di Youtube, di Mersos, terima aja nasehat mah. Jangan lagi dari Ustadz. Orang gila nasehat terima kalau itu baik. Siapapun, artis kasih nasehat terima. Pemain bola kasih nasehat terima. Ronaldo kasih nasehat terima. Selama itu nasehat. Karena nasehat itu umum buat siapapun. Al-Hikmah, bollatul umumin kata Rasulullah. Kata-kata bijak, kata-kata hikmah itu adalah milik orang umumin. Yang hilang, kadang-kadang ketemunya di tangan orang yang bukan umumin. Gak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk kerana hukum. Boleh dan tidak boleh. Ini kerjakan, ini tinggalkan. Nah itu jangan sembarangan, itu harus selektif. Jadi gak boleh siapa aja kita terima. Yang kita terima harus orang-orang betul-betul kita yakini keilmuan mereka. Yang sudah kita teliti terlebih dahulu. Jadi setiap muslim harus punya guru. Baik guru online ataupun guru offline. Walaupun bagusnya harusnya offline ya, buat konsultasi begitu. Atau kalaupun kita mau mendengarkan fatwa online-nya. Kita harus teliti dulu. Orang ini memang mumpunnya atau tidak ilmunya. Belajarnya dimana. Faham kaidah agama atau tidak. Akidahnya apa. Gurunya siapa saja. Dan bersambung gak sanatnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ketika itu semuanya terpenuhi, silahkan. Dia ngomong A, telan. Terima. Karena udah gak perlu dianalisa lagi. Kita sudah tahu dia. Tapi kalau orang yang kita belum tahu, analisa dulu. Terlebih dahulu jangan langsung ditelan. Caranya memilih guru itu gimana? Bipi yang baik. Gimana caranya kita milih guru? Apakah kita lihat dari jubahnya, dari imamahnya. Ini jebulan luar negeri. Enggak juga kok banyak yang dari, yang gak keluar negeri kadang-kadang ilmunya lebih dalam daripada yang keluar negeri. Itu banyak banget, banyak banget. Karena alifnya di luar negeri sama alifnya di sini sama-sama lempang. Begitu ya. Bagaimana kita mencari guru? Pertama banget. Pertama banget kalau kita mau mencari guru pertama banget adalah kita perhatikan sanat keilmuan. Ini udah sering dibahas. Sanat keilmuan itu sangat penting. Jadi kalau orang dulu itu, misal contohnya nih. Ini siapa Ustadz ini? Kok ceramanya enak? Saya tertarik sama dia. Cari tau. Beliau belajar dimana dulu? Oh beliau ini dulu belajar 10 tahun sama Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki. Oh cukup. Karena Abu Yasyid Muhammad bin Abdul Maliki punya buku khusus yang menjelaskan sanat beliau sampai Rasulullah. Cukup udah. Beliaunya sudah kita yakinin. Beliau dulu belajar di Syam. Syam siapa? Syam itu belajar kepada Sheikh Fulan. Sheikh Fulan itu siapa? Muridnya Sheikh Hasan itu. Oh Sheikh Hasan itu terkenal. Kita tahu udah cukup. Begitu. Sampai yang kita tahu mereka punya sanat ke Nabi. Atau kalau kita gak tahu. Siapa nih Fulan? Kita gak tahu. Cari tahu. Kalau kita mentok gak tahu. Mendingan tawaguh. Tanpa kita menuduh ini orang tidak tawaguh. Enggak. Enggak usah. Yang penting tawaguh. Karena kita gak tahu. Pertama sanatnya perhatikan betul. Dan buat kami para orang-orang yang kita santri ya. Buat kami para santri. Sanat itu kebanggaan. Kebanggaan. Jadi kalau ada orang yang bertanya. Atau kita mau masukin anak ke pondok. Tanya. Sanatnya ada gak? Mungkin gak enak kali kalau nanya ke Ustadznya. Tanya sama administrasi. Ustadz boleh tahu gak kurikulum santri ini apa? Terus sanatnya seperti apa? Atau kalau kita mau pondok. Atau kita mau belajar sama orang. Mau belajar secara khusus. Cari tahu sanatnya. Sekarang informasi gampang. Informasi gampang. Kalaupun gak. Orang dulu sampai dua bulan. Menseleksi caron Ustadznya. Kita baca di kitab Ca'alim. Mul-mul-Mu'ca'alim. Ada bab khusus mencari guru. Itu dua bulan. Dicari tahu tentang gurunya dua bulan. Beb nanti susah Beb. Manjadzah. Wajad. Kalau antum sungguh-sungguh. Pasti dapet. Dan Allah pasti bukain jalan. Enggak mungkin enggak. Apalagi zaman sekarang ini banyak. Keterbukaan mudah. Yang pertama sanatnya diperhatikan. Yang kedua. Pasti akhlaknya ya. Akhlaknya diperhatikan. Ini orang akhlaknya sesuai apa enggak. Kadang-kadang sanatnya bagus. Akhlak enggak bagus. Misalnya tidak sopan sama yang tua. Terus ngomongnya mungkin tidak tepat sama ini dan itu. Dan seterusnya. Jadi sopan santun. Yang ketiga lihat dari segi amaliyahnya atau syaksiyahnya. Misalnya wah udah sanatnya bagus. Akhlaknya bagus. Cuma ini orang misalnya. Misalnya. Mohon maaf. Contoh lain. Contoh lain. Ini orang misalnya. Terlalu dekat dengan pejabat. Misalnya contohnya. Sehingga dia. Sesuatu yang harusnya. Tidak dijalanin. Dijalanin. Contoh kecil. Contoh kecil ya. Begitu. Karena. Jangan mengkritik ulam yang dekat dengan penguasa dong. Semua kitab begitu. Semua kitab begitu. Hadit-hadit seperti itu. Jadi ketika dekat dengan penguasa. Ini bukan kita tuduh dia jelek. Enggak. Hati-hati. Kalau buat panutan. Wah ntar dulu ngerem. Ini orang jelek gak? Enggak jelek. Mungkin dia mau benerin penguasa. Mungkin. Begitu ya. Walaupun mungkin penguasanya gak bener-bener. Misalnya gitu tuh. Tapi paling enggak. Kita jangan menjas beliau. Tapi kalau untuk panutan. Wah saya ntar dulu. Cari yang betul-betul apik waro orangnya. Jadi pertama sanat. Kemudian kedua akhlak. Kepribadian. Yang ketiga itu akidahnya. Kita lihat. Akidahnya bagaimana dia akidahnya. Apakah sesuai dengan salafus soleh dan seterusnya. Dan yang terakhir. Yang termasuk sangat vital ini adalah. Dia ini belajar. Faham agama atau tidak. Ini kita perlu tahu. Berapa lama dia belajar dulu. Belajarnya berapa lama. Karena orang yang belajar kan banyak. Kadang-kadang belajar setahun aja. Sudah bisa jadi ustad. Sekarang ceramah. Ini orang betul-betul ngerti kaidah agama gak? Mungkin kita orang awam kan gak tahu. Tapi kita bisa cari tahu. Ini orang. Kalau untuk guru yang kita pegang hukum. Betul-betul panutan ya. Kalau buat nasihat bebas. Nasihat siapapun bebas. Kita lihat ini orang belajar kaidah agamanya. Berapa lama. Pernah baca kitab apa saja. Misalnya begitu. Untuk kita jadikan panutan. Setidaknya itu yang secara aspek. Akhlaknya baik. Tidak merendahkan orang. Tidak mencerminkan seperti itu. Nah ini semoga kita dijauhkan dari ini. Tapi andaikan Allah memperlihatkan keburukan atau kekurangan buruh kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Salah satu ujian murid adalah ketika si murid. Salah satu ujian murid ketika dia dibuka kekurangan gurunya. Sebenarnya sebelum ini terjadi. Harusnya kita doa sama Allah. Minta jangan sampai itu dibuka. Al-Imamun Nawawi mengajarkan kita. Beliau itu katanya menceritakan para salafus soleh. Dan mungkin termasuk beliau juga. Kita yakin. Beliau itu katanya kalau pagi-pagi atau kalau mau jalan. Belajar ke rumah gurunya. Selalu menyempatkan untuk bersedekah di jalan. Dan dia bertawasul dengan sedekah itu. Ya Allah aku mohon dengan sedekahku ini. Tutup semua aib guruku. Jangan sampai aku melihat dia kecuali yang baik. Sempurna semuanya. Itu tuh. Kalau saat ini kita melihat. Melihat. Selama itu bukan maksiat. Jangan dipermasalahin. Misalnya ini kok guru kita kok. Misalnya nih murid-muridnya lagi baca zikir. Dia kok megang handphone misalnya. Itu bukan aib. Dosa gak? Mungkin istrinya. Mungkin ada hal. Selama bukan maksiat. Kita longgarin aja sama guru. Lain halnya kalau kita melihat guru kita. Melakukan sesuatu yang fatal. Atau salah di mata agama. Itu boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan. Afan Ustadz tadi kenapa seperti ini. Misalnya kenapa itu dibolehin misalnya. Atau kok tadi antum salaman sama perempuan yang bukan mahrum. Begitu. Anda tau beliau itu kan bukannya istri antum. Bukannya ini antum. Itu boleh-boleh aja kayak begitu. Itu etis ya gitu. Etis. Berdua-dua maksudnya. Betul. Mungkin, mungkin. Kita gak tau. Ana baru nikah sama dia kemarin. Siapa kita gak tau. Hilang langsung. Atau ana baru nikah sama siapanya. Atau itu mertua ana. Atau siapa kita kan gak tau. Jadi untuk menghindari hal seperti itu. Makanya ditutup. Minta ditutup itu lebih baik. Begitu. Kalau kita ngaji lewat Youtube. Iya. Itu boleh atau ideal. Atau kita harus punya guru mursid. Yang bisa kita datangi dan kita tanya langsung. Iya. Boleh gak ngaji lewat Youtube gitu. Atau lewat medsos. Yang namanya memberikan faedah. Atau mengambil ilmu. Atau menyebarkan ilmu. Itu dengan perantara apapun boleh. Kalau media sosial ini kan. Karena kita di era modern. Kalau zaman dulu itu. Pakai surat. Atau pakai kitab. Kitab ini wasilah. Sehingga ulama mengatakan. Kita ini berguru dengan penyusun kitab. Ketika kita membacanya dan mengamalkannya. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Menjuluki Al-Imam Al-Ghazali. Dengan Abu Sadah. Ayah. Ayahnya para Habaib. Padahal Habaib tidak semuanya mengalami Al-Imam Al-Ghazali. Cuma karena para Habaib banyak membaca kitabnya Imam Al-Ghazali. Terdidik. Mempengaruhi mereka. Seolah Imam Al-Ghazali berbicara di depan mereka. Dan mereka amalkan. Sehingga terang batinnya. Dan menempuh jalan yang diri. Beliau dianggap seperti abuyahnya para Habaib. Pendidiknya para Sadah Alawiyin. Nah begitu juga. Itu kan kita hanya perantara. Media saja sebenarnya. Tulisan. Tidak kita secara langsung bertemu dengan si penulisnya. Begitu juga dengan Medsos. Boleh gak? Boleh aja. Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan nasihat. Itu boleh dengan perantara apapun. Hanya saja. Untuk. Apa namanya. Orang-orang mungkin yang jauh hidupnya mungkin. Di daerah yang tidak ada ulama. Atau di negara yang tidak ada ulama. Itu sangat membantu. Sangat-sangat membantu hal tersebut. Tapi untuk orang-orang yang hidup dekat dengan para ulama. Ada. Maka. Jangan sampai kita hanya mengandalkan media sosial saja. Karena keberkahan orang yang duduk. Mengaji dengan secara langsung face to face. Itu keberkahannya beda. Ada cium tangannya. Akhlaknya juga beda. Bedain aja orang kalau ngaji di Youtube. Kadang sambil rebahan di atas kasur. Sampai gitu. Wah gak pakai wudu. Ya gak. Kadang begini. Kakinya. Kadang-kadang sambil. Ngobrol sama orang. Begitu. Beda dengan orang yang secara langsung. Begitu. Nah jadi. Media sosial ini. Jangan dijadikan inti. Dia hanya tambahan. Hanya pelengkap. Hanya nasehat. Buat orang-orang yang mungkin. Belum terjamah. Belum tertarik untuk hadir di majlis tali. Mungkin dia lagi lihat beranda-beranda. Atau buka. Atau usia. Dan kena kesentuh. Nah jadikan itu hanya untuk media. Seperti itu. Jangan dijadikan sesuatu yang sifatnya itu inti. Atau sangat vital. Enggak. Kecuali buat orang yang memang hidupnya jauh dari. Dari para ulama. Makanya dari tadi yang kita sampaikan. Kalau di media sosial. Al-Fagir. Kita ini condongnya. Ini medisos kita ini. Kita peruntuk. Kita mau arahkan ke siapa. Kalau umum. Untuk orang awam. Pembahasan yang ringan-ringan aja. Nasehat. Hikmah yang. Mereka mudah tangkep. Jangan pembahasan yang. Ngejelimet. Yang gak manfaat buat mereka. Misalnya disebutkan di kitab ini. Kalau ini hukumnya begini. Coba lihat begini-gini. Pertama gak ada manfaatnya. Yang kedua mereka juga gak punya kitabnya. Yang ketiga. Yang belum tertarik sama Islam. Jadi wah ruwet banget. Yang keempat. Kita ini juga kadang-kadang ustaz jadi ujub nih. Wah keren gak gitu. Wah alim kan. Gue bisa ini bisa ini. Begitu. Kecuali kalau memang kita punya akun. Kita khususkan ini pelajaran-pelajaran siroh. Dengan kitab. Yang tertarik buka. Biasanya yang punya kitab. Atau memang pengkaji-pengkaji. Begitu. Jadi ya. Posisikan orang. Sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Begitu. Ada orang yang khusus nyari. Gak tahu satu jam itu gitu. Iya. Dia nyari ini gimana salahnya ya. Dipotong, diangkat. Dipotong, diangkat. Itu salah satu emang gerakan. Untuk bikin adu domba atau gimana ya. Musuh. Salah satu tanda seorang pendakwah itu. Diriboy oleh Allah. Sejalan dengan Nabi Muhammad adalah. Ada pembencinya. Ada yang hasud. Jadi kalau kita dakwah. Gak ada yang hasud. Suka semua. Tanda tanya. Tanda tanya. Semua Nabi punya musuh. Wa kathalika ja'na likulin nabiyin aduwa. Allah berfirman di Al-Quran. Kami jadikan setiap Nabi itu musuh. Pasti ada. Gak ada Nabi yang gak punya musuh. Al-Habib. Al-Wi bin Shahab. Ketika mendengar Habib Muhammad Al-Haddar. Ini dipenjara. Sama komunis. Pada satu di Hadramud ya. Beliau justru syukur. Alhamdulillah. Ini kabar yang nak tunggu-tunggu. Ini beliau dipenjara nih. Kenapa Habib? Soalnya dari dulu dia dakwahannya. Lancar-lancar aja. Gak ada yang musuhin. Kok baik semua. Ini jangan-jangan gak sesuai dengan. Ajaran Nabi. Maksudnya kurang ikhlas mungkin. Begitu dia ada yang musuhin. Nah ini tanda bahwa Alhamdulillah kabar baik nih. Begitu. Ana pun begitu. Ana pernah di satu majlis. Habib ini ada yang. Apa ada yang mau menjatuhkan. Atau ada yang mau menghentikan majlis kita. Ini kabar baik. Ini kabar yang kita tunggu-tunggu ini. Jadi. Kalau pengalaman pribadi Ana di internet. Ana memang tidak mau terlalu masuk. Terlalu dalam. Pertama buang-buang waktu. Kita banyak urusan yang lebih penting. Daripada cuma ngeliatin komentar di selain itu. Itu. Paling sekedar-sekedar aja lah. Yang penting sampein. Dah. Yang gak suka. Itu pasti. Dan ada yang tidak suka. Itu nikmat dari Allah SWT. Mustahil kita mau orang semuanya sejalan sama kita. Mustahil. Orang gak ada yang ngomongin kita. Itu mustahil. Sesuatu yang mustahil. Masya Allah. Betul nasihat sifatnya umum. Bebas kalau nasihat. Kita mau punya guru yang bisa kita tanya. Kalau ketemu kita nasihat. Kalau begitu gitu. Segmen ini. Selanjutnya kita masuk ke segmen. Cari tahu jawabannya. Sebuah segmen. Dimana guru kita. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Mirsa Nabawi TV yang sudah masuk. Lewat Instagram ataupun komentar di Youtube. Ada beberapa yang akan kita pilih. Pertanyaan pertama ini, Bib. Habib. Sekarang ini lagi rame di sosmed. Tentang seminar-seminar poligami. Yang seperti mengkampanyekan poligami. Dengan menghadirkan narasumber. Dan saya kesalnya itu, Bib. Di komen-komen itu orang-orang justru malah nyinyirin. Nyinyirin salah satu syariat Allah sebenarnya, Bib. Yang masih. Kita pro kontra di kalangan tersebut. Gimana, Bib? Apa yang tanggapannya? Ya. Jadi begini. Itulah dia tadi kita perlu. Dhauk. Ilmu itu tidak cukup hanya. Kebenaran itu tidak cukup kita sampaikan ini benar, ini salah. Tapi kita harus punya dhauk. Dhauk itu cita rasa. Harus punya cita rasa. Dalam berda'wah harus punya cita rasa. Dalam bergaul harus punya cita rasa. Al-Habib mengatakan. Cita rasa bagaimana supaya kita ini memahami betul-betul. Kebersamaan Rasulullah SAW. Walaupun konteksnya beda. Tapi cita rasa itu perlu. Pembahasan poligami dibikin seminar, kemudian diekspos dan lain sebagainya. Poligami itu hak. Poligami itu sebenarnya sebelum Rasulullah datang sudah ada. Di kerajaan-kerajaan ada selir bahkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Islam itu sebenarnya hanya mengatur poligami supaya tidak disalahgunakan oleh manusia. Ketika ada salah satu aturan atau syariat Islam yang seperti ini kemudian diekspos. Kalau tujuannya itu untuk mengedukasi, untuk menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak dan seterusnya. Itu boleh-boleh aja. Tapi kalau seandainya ada keterangan-keterangan yang sifatnya kontroversi. Mungkin secara hukum boleh. Tapi ini jadi fitnah gak kalau disampaikan. Kalau jadi fitnah harusnya jangan disampaikan. Kita kasih contoh kecil. Ketika seseorang berdoa kepada Allah misalnya. Jadi yang benar itu belum tentu baik. Ketika seseorang berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah wahai Tuhan-Nya Iblis. Wahai Tuhan-Nya anjing dan babi. Benar gak itu orang-orang itu? Benar. Cuma pantes gak begitu. Nanti punya rasa gak sama Allah SWT. Walaupun benar yang nyiptain anjing, yang nyiptain babi, yang nyiptain Iblis. Itu semuanya Allah SWT. Kalau kayak model seminar poligami seperti ini. Kalau kita lihat, sekarang kita lihat begini. Poligami itu memang ada. Poligami itu memang dibolehkan. Tapi Al-Fagir pribadi sendiri. Wallahu'alam. Melihat sejarah para ulama, para masyayikh, para salafus soleh. Mereka itu tidak suka meng-up sesuatu yang sifatnya privasi. Jangankan poligami, nikah, monogami aja itu kan privasi sebenarnya kan. Walaupun pernikahan itu diumumkan. Tujuannya supaya orang tahu kalau ini punya anak. Kalau meninggal, warisan segala macam. Supaya tidak ada yang dirugikan begitu. Ulama mengatakan harusnya itu kayak masalah pernikahan. Atau suami istri lah misalnya. Jangan kan istri kedua, istri ketiga. Istri pertama aja harusnya diumpetin. Jadi kalau ada orang misalnya punya istri pertama kemudian dipajang-pajang, diunjuk-unjukin. Lihat coba Abu Yasir Muhammad Al-Maliki. Kita pernah dengar gak istrinya? Namanya itu kita gak tahu. Al-Habib Umar bin Hafid. Mungkin kita sekedar tahu namanya bocoran. Fotonya gak ada yang tahu, gak ada yang tertutup. Ini pernikahan istri pertama artinya begitu ya. Begitu juga Al-Habib Salim Ash-Shalturi. Begitu Habib Zain bin Sumit. Lah ini istri ini privasi. Istri ini privasi. Kalau diumumkan pernikahannya umumin. Buat orang tahu bahwa saya menikah dengan si Fulana. Jadi kalau dia punya anak itu berarti anak saya. Untuk sekedar seperti itu. Minimal saksi dua orang. Tapi kalau untuk diekspos ini sebenarnya bukan cita rasa Islam. Jadi memang ada orang-orang yang mungkin niatnya mungkin baik. Tapi karena kekurangan wawasan atau tidak konsultasi dengan guru yang tepat. Akhirnya melahirkan pandangan-pandangan yang merugikan Islam itu sendiri. Jadi seminar seperti itu sebaiknya dikonsultasikan dengan ulama yang tepat. Ini adalah salah satu efek negatif orang tidak punya guru yang tepat. Seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Habib saya baru mengenal Islam lewat Youtube. Saya bingung mau belajarnya mulainya dari mana ya? Iya. Kalau baru kenal Islam lewat Youtube. Boleh-boleh aja gak ada masalah. Tapi kalau untuk belajar. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan. Kalau kamu mau tahu ilmu apa yang paling penting untuk kamu pelajari. Karena ada skala prioritas ya. Yang pertama ilmu apa? Beliau mengatakan bayangkan kamu besok meninggal. Kira-kira kalau kamu menghadap Allah yang paling bisa menyelamatkan kamu ilmunya. Itu pelajarin. Begitu. Jadi kalau seandainya di Youtube kan mungkin gak ada pelajaran tentang. Ada sih mungkin pelajaran-pelajaran tertentu ya. Seperti misalnya sholat yang benar. Wudu yang benar. Merapihkan bacaan Quran. Al-Fatihah saya mungkin belum merapi. Terus juga mungkin belajar tawhid yang benar. Mengimani Allah. Mengimani Rasul yang benar seperti apa. Terus juga menjaga hati supaya jangan sampai sombong. Ujub dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang masuk skala prioritas sebenarnya begitu. Nah kalau bisa itu dicari ke guru langsung. Datang ke guru. Man lamia kuni alamu dhafalias ali. Man lamia jitmu'alli man faliyar hali. Di dalam itu dikatakan. Yang tidak tahu satu permasalahan tanyakan. Kalau gak ada guru pergi. Jalan. Keluar. Cari. Begitu. Kalau di Indonesia insya Allah. Hampir setiap provinsi. Pasti ada insya Allah. Kalau perlu jalun utlubul ilma walau disin. Sampai mengatakan carilah ilmu. Kalau perlu ente jalan ke negeri yang paling jauh jalan. Demi mencari ilmu. Begitu. Kalau misalnya tinggal di Kutub Utara. Yaudah Youtube. Di Kutub Utara gak ada ulama nih misalnya. Youtube ada tapi. Pelajarin dari situ gak apa-apa. Selama masih ada. Datangin. Dan pelajarin betul-betul. Cek Ustadz bacaan fatihah saya. Kalau itu kan gak bisa ngoreksi. Bacaan fatihah saya kira-kira udah benar belum. Begitu. Mungkin gak bisa. Kecuali mungkin pakai video call mungkin ya. Ada skala prioritas lah. Betul. Baru yang sunah-sunah lah. Betul. Belajar tafsir. Belajar tasawuf tinggi-tinggi. Cebok belum bisa yang bener dia cebok. Cebok yang islami itu istinja. Yang islami mungkin dia belum rapih. Cuman dia wajib dia belum. Dia belum betul. Belum paham. Pertanyaan berikutnya, Bip. Pertanyaan terakhir di segmen ini. Habib, belakangan ini marak tentang child free. Menikah, tapi tidak mau punya anak. Karena alasannya mungkin salah satunya. Gak sanggup nanti anak adalah amanah. Atau gak mau badannya, bentuk badannya berubah. Atau nanti tulis atau repot segala macam. Itu hukumnya gimana ya, Bip. Di dalam khususnya. Baik. Menahan anak dari pernikahan. Bagaimana hukumnya? Pertama, haram hukumnya seseorang. Tidak mau punya anak. Karena khawatir tidak bisa memberi makan. Makan apa nanti? Saya kerjaan belum jelas dan sebagainya. Begitu. Udah kadung nikah. Haram. Itu kan meragukan rizki Allah. Yang Allah berikan buat kita. Padahal anak itu. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Walaupun ini konteksnya orang yang menggugurkan. Atau orang yang sudah lahir. Khasyat al-imlak. Karena takut gak bisa ngasih makan. Takut susah. Dan Allah mengatakan. Nahnu narizukukum. Lanas'aluka rizqa. Nahnu narizukukum. Jalankanlah sholat. Ibadah lah kepada aku. Kami tidak tuntut kalian rizki. Aku yang kasih rizki buat kalian. Gata Allah. Jadi itu penyakit. Meragukan rizki dari Allah. Takut gak bisa kasih makan. Itu penyakit. Jadi kalau takut. Menahan anak. Itu tergantung alasan. Kalau alasannya takut. Gak bisa ngasih makan. Itu imannya kemana. Masalah itu. Yang kedua. Kalau misalnya tidak mau punya anak. Karena alasannya. Menjaga jarak. Boleh. Istri terlalu subur. Suami juga terlalu subur. Ini batuk aja jadi. Batuk aja anak jadi. Saking suburnya. Perasaan gue batuk lu. Takut kerepotan ngurusin. Ini gak keurus. Itu dibolehkan. Bahkan para sahabat Nabi. Melakukan itu. Seinnya Jabir mengatakan. Jadi itu kabe. Kabe natural. Para sahabat. Mereka itu katanya. Melakukan azel. Saat mereka melakukan azel. Itu kan yang tahu. Cuma mereka sama istri mereka. Tapi katanya harus. Sebagai orang mengatakan. Harus minta ribau istri dulu. Azelnya para sahabat itu. Mereka. Azakumullah mohon maaf. Spermanya di luar. Mohon maaf. Karena zaman dulu. Belum ada teknologi. Alat media. Seperti sekarang kan. Kabe dan sebagainya. Nah jadi. Itu tujuannya untuk menjaga jarak. Biasanya. Karena. Dan itu tidak dilarang. Ulama yang membolehkan. Itu beralasan. Ucapan sahabat yang mengatakan. Kuna na'azil wal wahyu anzil. Kita. Kita melakukan itu. Dan wahyu Allah itu. Turun. Tidak ada wahyu turun. Yang melarang itu. Karena Allah itu perhatian. Sama sahabat. Ketika sahabat melakukan satu kesalahan. Biasanya turun wahyu. Yang melarang itu. Kepada nabi. Atau mewajibkan sesuatu. Kepada nabi. Nah ulama mengatakan itu boleh. Kalau urusan untuk menjaga jarak. Antara anak pertama. Sama anak kedua. Anak pertama. Baru lahir. Baru nifas selesai. Istri hamil lagi. Khawatir ini anak pertama. Tidak keurus. Terus istri. Begini. Kemudian kalau alasannya. Khawatir tidak bisa mendidiknya. Itu sebagian ulama membolehkan itu. Sebagian membolehkan. Karena akhir zaman misalnya. Melihat di zaman sekarang yang seperti ini. Yang seperti itu. Tapi itu. Kalau orang yang hatinya kuat. Tidak seperti itu biasanya. Misalnya contohnya begini. Anak amanah. Lingkungan gak bagus. Saya sering keluar kota. Yang mendidik gak ada. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau seandainya. Apa namanya. Indikasinya tidak terlalu. Menjurus ke sana. Sebaiknya itu jangan dijadiin. Biasanya itu cuma buat bahan ngeles. Takutnya begitu ya. Takut tidak bisa mendidik. Boleh-boleh aja. Atau mungkin misalnya dia nikah. Dengan seorang wanita yang baru taubat. Nikah dengan seorang wanita yang baru taubat. Yang latar belakangnya gelap. Misalnya. Bang saya mau punya anak. Sampai. Kamu rapih. Dan cocok menjadi ibu anak-anak saya. Saya didik dulu. Nah itu menjadi alasan yang dibenarkan. Kata ulama. Yang takutnya dia masih kulang rapih. Ajal kita habis. Misalnya. Atau. Waliyahzubillah firak. Misalnya cerai. Kemudian anaknya dibawa sama dia. Dia kembali ke dunia yang tidak baik. Akhirnya itu anak jadi. Jadi masalah. Nah itu dibolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Alasan menahan anak. Karena khawatir tidak bisa mendidik mereka. Di zaman yang penuh fitnah. Sebagian ulama membolehkan itu. Membolehkan. Termasuk Al-Humari kalau tidak salah ini. Seorang ahli hadith. Di Jordan kalau tidak salah. Belum membolehkan. Terima kasih. Habib Muhammad. Atas jawabannya-jawabannya. Pemirsa. Masih banyak lagi yang ingin kami tanyakan. Sebenarnya ke Habib Muhammad. Namun waktu juga yang membatasi kita. Untuk pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan DM. Di Instagram. Nabawi.tv Dan juga bisa. Tulis pertanyaan Anda. Di kolom komentar. Youtube channel Nabawi.tv Jangan lupa. Di subscribe. Di share sebanyak-banyaknya. Dan like. Karena share kebaikan itu. Mendapat pahala ya. Insya Allah. Yang menunjukkan kebaikan. Sama kayak yang berbuat. Afwan. Sama-sama. Amin. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Pemirsa Rawit.tv Kita tutup penjelas ini. Dengan da'alifara tul-pujilis. Subhanallah. Wabuhamdika. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.